Dua satu kau baca dulu, dua satu kau baca dulu, iya dua satu kau baca dulu Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di sorga Jadi yang dibuang itu yang tidak melakukan kehendak bapak Kehendak bapak apa, kehendak bapak apa, kau cari dulu kehendak bapak itu apa Kau cari dulu kehendak bapak itu apa Kau cari dulu kehendak bapak itu apa Apakah bapak berkehendak, apakah bapak berkehendak mendadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan Apakah bapak berkehendak mendadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan Makanya aku bilang cari dulu kehendak bapak itu apa Kita buka Matius, kita buka Matius 1 Matius 1, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dia lah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya Ini kehendak bapak Menyelamatkan Yesus itu menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Atau menyelamatkan dari mereka Itu kehendak bapak Buka lagi Lukas 2 Buka dulu, biar kau paham ya Yang melakukan kehendak bapak Kehendak bapak itu apa Itu yang perlu kau cari Ya, buka Lukas 2 Tunggu dulu, tunggu, diam dulu kau Diam, 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 diam Kita cari dulu kehendak bapak Kehendak bapak Kehendak bapak Diam dulu kau, buka Lukas 2 Buka Lukas 2 Buka Lukas 2 Buka Lukas 2 Aku dulu lah mau ngomong Terima kasih datanya aku dulu Loh, tunggu dulu Aku belum selesai Aku belum selesai kehendak bapak Tadi udah aku kasih satu Itu bukan kehendak itu Tapi itu adalah cerita Atau khabar yang disampaikan bapak itu Khabar yang belum kehendak Tuhan Matrius yang barusan kau bacakan Itu adalah khabar Tentang kelahiran Yesus Jadi maksudmu 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 yang dikabarkan oleh Allah Bapak itu Tidak dilakukan Hanya di Hanya dijadikan Makanya kau Makanya kau Makanya kau Makanya kau Makanya kau Bukan kehendak Kehendak itu keinginan Apa keinginan bapak terhadap Yesus Baca surat Yohannes itu Dimana bapak berkehendak Menjadikan Yesus sebagai utusan Yohannes 17 Nomor 3 Kehendak dari bapak ialah Menjadikan Yesus itu sebagai utusan Untuk siapa? Untuk Bani Israel Matius 15 28 sampai 26 Hal yang dikehendak bapak itu Kepada Yesus Bapak yang telah mengutus Yesus Tidak pernah berkehendak Menjadikan Yesus Tuhan Dan juga sesembahan Bagi umat karistin Dan kenapa kalian anggap Yesus itu Tuhan dan sesembahan Atas kehendak siapa Yesus yang menjadikan Tuhan Dan juga sesembahan Atas keinginannya Paulus Dimana itu tertulis Bang Farouk Di dalam kisah para Resul Nomor 11 Nomor 19 Sampai dengan 26 Itu itu kehendak itu Udah selesai Udah selesai Udah 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 Oke Kita kalau belajar Alkitab Ya Kita harus belajar dari awal dulu Baru dari akhir Kita harus belajar dulu Mulai dari kelahiran Baru Dewasa Yang kau bacakan tadi Yohanes Itu Yesus sudah Dewasa Dan itu perkataan Yesus sendiri Tetapi yang aku bacakan tadi Di Matius Tentang kelahiran Yesus Itu adalah perkataan Bapak Disitu Yesus Menelahir ke dunia Itu perkataan Bapak itu sendiri Jangan kau garu-garu kepala Nampak kali kau idiot Contohnya Tentang kau dulu ya Tentang kau dulu Farouk ya Sewaktu kau dikandung ibumu Cerita yang mana duluan Waktu kau dikandung ibumu Dan waktu kau sekarang Aku tanya dulu kau Cerita yang mana duluan didengarkan Tunggu diam dulu kau Tunggu diam dulu kau Diam dulu kau Aku belum siap menjawab Aku diam dulu ya Karena kalau kau menjawab Aku diam gitu loh Tunjukkan etik kamu Tunjukkan etik kamu Kalau menanggap Kalau agamamu Kalau agamamu yang sekarang Kau anggap benar Tunjukkan etik kamu Tunjukkan etik kamu yang benar Jika etik kamu tidak benar Berarti agamamu tidak benar Paham kau Paham kau enggak Jika kau anggap agamamu yang sekarang benar Tunjukkan etik kamu benar Jika seorang lagi menjawab Kau diam Karena waktu kau Itu adalah etik kamu yang benar Kutunjukkan dari etik aku Paham kau Nah kalau aku menjawab Itu marah Tapi itu suruh Itu suruh aku diam Ini itu Itu tanya lagi aku Bagaimana aku bisa menjawab Sementara itu suruh aku diam Cuman itu ini Aku suruh aku diam Di saat aku lagi menjawab Ya Sekarang bagaimana Kau duluan yang ngomong atau aku Atau dulu ngomong Itu Fahami Oke lanjut Fahami dulu kata-kata kehendak itu Kehendak itu berbeda dengan kuasa Kehendak itu berbeda dengan cerita Jika kau mempertanyakan awal kelahiranku Ketika aku dalam kendungan ibuku Dan ketika itu disampaikan kepada orang ramai Atau kepada diriku Itu namanya cerita Bukan kehendak Kehendak itu adalah keinginan Yang aku tanyakan Berdasarkan surat yang kau bacakan tadi Ya Berdasarkan kitab yang kau bacakan tadi Disitu kan dikatakan Ya Di dalam Matthew 21 itu dikatakan Melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku Matthew 7 nomor 21 Bukan setiap orang yang berseru kepada ku Tuhan Tuhan Masuk ke dalam kerjaan surga Melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku Maka kita kaji itu apa kehendak dari Bapak yang telah mengutus Yesus Berdasarkan surat Yohanes 17 nomor Yohanes 17 nomor 3 Kehendak dari Bapak yang mengutus Yesus Ialah menjadikan Yesus itu sebagai utusan Berdasarkan Matthew 15 nomor 24 sampai 26 Kehendak dari Bapak yang telah mengutus Yesus Menjadikan Yesus sebagai pengajar Pembimbing untuk Bani Israel Untuk domba-domba yang tersesat dari galangan Israel Dari golongan Bani Israel Bahkan diperkuat lagi dengan Matthew 10 nomor 5 sampai 6 Dimana disitu Yesus sendiri menegaskan Menegaskan kembali Menegaskan kembali kepada murid-muridnya Tentang apa yang diperintahkan Bapak kepada Yesus Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya Untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran itu Hanya untuk jangan keluar dari bangsa-bangsa dari Bani Israel Jangan memasuki kota Samaria Sampaikanlah pengajaran ini Hanya kepada domba-domba yang tersesat dari golongan Israel Dari golongan Bani Israel Tidak pernah dikatakan Sampaikanlah pengajaranku ini kepada si Rasmi Gak ada Sampaikanlah pengajaranku ini kepada suku Batak Gak ada Sampaikanlah pengajaranku ini kepada seluruh manusia Gak ada Bahkan Bapak yang telah mengutus Yesus Tidak pernah berkehendak menjadikan Yesus Dan kepada murid-murid dari Saulus Di KPR 11 nomor 26 Di situ kali pertama Saulus ataupun Paulus Mendeklarasikan iman Karistin Sekarang jawab Atas kendak siapa Apakah Bapak yang telah mengutus Yesus Berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan Dan juga sesembahnya Silahkan jawab Oke Tadi kau bacakan ayat Tadi kau bacakan ayat Tidak setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan syurga Tetapi Dia yang melakukan kehendak Bapaku Itu tadi yang kita bahas Yang sekarang kehendak Bapak itu apa Yang aku bacakan di Matius 1 ayat 21 Itu adalah perkataan Bapak Dan setiap apa yang difirmankan oleh Bapak Ya di dalam Alkitab itu harus dilaksanakan oleh manusia Biar kau paham Dan tidak ada di situ cerita Jika kau mengatakan ayat firman Bapak adalah cerita Berarti kau adalah manusia biadab Ya karena kau tidak mematuhi firman Allah Atau firman Bapak ya Karena setiap apa yang difirmankan oleh Bapak Itu harus dilaksanakan oleh manusia Ya Jadi di Matius 1 ayat 21 Bapak berfirman Allah Bapak berfirman Yesus lahir ya Untuk menyelamatkan umat manusia Berarti di situ Yesus menyelamatkan umat manusia Kau Kau Pahami satu ini ya Terus yang kedua Dari neraka Dari neraka Dari siksaan Yesus di neraka Jangan lho Tampai Dari neraka Ya udah Udah Diam dulu kau Bapak bilang tadi etika Oke udah Kau sangka sikit Biar aku jawab Kalau Mbak disini tertulisnya dosa bukan neraka Dari neraka Biar aku jawab Nampak ya etika musuh dengan agamamu sama ya Dengan dari dosa mereka Itu artinya Jika manusia dosa Upah dosa adalah maut Maut adalah siksaan di neraka Jadi Yesus menyelamatkan umat manusia Dari siksaan neraka Atau upah dosa Ya Allah Bapak berperman Menyelamatkan umat manusia Dari dosa mereka Karena upah dosa adalah maut Ya biar paham kau Jadi makanya kau dibuang Dari Alkitab Karena otakmu gak nyampe Gak jauh dari situ Yang itu tepat Ya Menyelamatkan dari dosa mereka Karena upah dosa adalah maut Paham gak kau Upah dosa maut Hah Makanya ini loh Akiu Akiu-akiu yang gak nyampe itu Itulah sekam yang dibuang Ya biar kau paham Tunggu dulu Belum siap aku menjawab Emang aku udah siap menjawab Emang aku udah siap menjawab Eji kamu sama Agamamu sama Ya Eji kamu sama Agamamu sama Paham kau Kau tanya ini aku tadi itu Kan kau bertanya Kalau aku jawab Kau marah Cuman Ini itu ini ya Yaudah aku diam Kalau aku jawab Kalau kau memang gak mau dijawab Aku tadi menjawab Jawabanku belum siap Itu masih yang Jawaban pertama Jawaban yang kedua Buka Lukas 2 ayat 11 Ya Kau buka Biar kau paham Jangan matamu Mbak lotot-lotot Kau buka Lukas 2 ayat 11 Tapi aku gak boleh ngomong Aku gak menyuruh kau ngomong Aku bilang kau buka Lukas 2 Memang Akyumu sama Agamamu sama Aku bilang kau buka Bukan ngomong Eh Gak nyuruh Bukan 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 Aku gak nyuruh kau ngomong Aku suruh buka kau lukas 2 ayat 11 Sampai botol Sekarang Oh aku buka Bilang gak tadi Dengar aku baca Hari ini telah lahir bagimu Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan Ya inilah tandanya Terbungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan Jadi bukan lahir di bawah pohon kurma Jelas-jelas disini Bapak memberitahukan ciri-cirinya Dibungkus di dalam lampin dan terbaring di dalam palungan Itulah Yesus ya Bukan Isa yang lahir di palungan Yang naik ke surga tanpa menyelamatkan umatnya Tanpa mati turun ke neraka Itulah Isamu yang lahir di pohon kurma Tetapi disini Bapak mengatakan ciri-cirinya Yesus Terbungkus di dalam lampin dan terbaring di palungan Ya Biar kau paham Telah lahir bagimu juru selamat Juru selamat itu siapa? Yesus Yaitu Tuhan Tuhan dia Tuhan dari surga datang menjadi manusia Untuk menyelamatkan umat manusia dari dosanya Karena upah dosa adalah maut Maut dan ciri-cir kamu di Al-Quranmu Mariam 71 masuk neraka Sebelum kamu masuk neraka Kamu mengalami siksa kubur Setelah kamu mengalami siksa kubur Kamu dibuang ke neraka Mariam 71 Itu jelas tertulis di Al-Quranmu Tetapi kamu tidak paham-paham Kenapa tertulis di Al-Quranmu seperti itu Supaya kamu tahu Kamu memilih Tuhan yang mana Gitu kau Tapi karena otak kalian ini Akiu-akiu rendah Yang gak paham Udah jelas dikatakan Mariam 71 Masuk ke neraka Tanpa terkecuali Karena itu adalah ketentuan Tuhanmu Ketentuan Tuhanmu Kau masuk neraka Kau bangga-bangga Kau begok banget gitu Ketentuan Tuhanmu Masuk neraka Kau Ketentuan Tuhanmu Masuk neraka Malu aku punya Ketentuan Tuhan Memasukkan umatnya ke neraka Ketentuan Aduh Pening Pening kepala Barbie Mudah Bila boleh aku ngomong sekarang Itu Itu Rasmi hasian Silahkan Oke Di dalam Matthew 1 Nomor 21 Disitu dikatakan Yesus itu akan lahir Untuk menyelamatkan Menyelamatkan Bani Israel Dari dosa Ya Lebih jelasnya kita baca Matthew 1 Ia akan melahirkan Anak laki-laki Dan engkau akan menamakan Dia Yesus Karena dia yang akan Menelamatkan umatnya Dari dosa Umatnya disini adalah Berdasarkan Matthew 15 Nomor 24 Sampai 26 Itu adalah Bani Israel Dia berkuat lagi dengan Matthew 10 Nomor 5 Sampai 6 Sekarang Aku tanyakan Sama Muitok Aku tanyakan Sama Muitok Aku jawab dulu Dengan serius Jawab dulu Dengan serius Ya Dengan serius Ya Bagaimana cara Yesus Menyelamatkan Umatnya Dari dosa Dijawab Teng 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 Maksud anda Dengan cara Yang diinginkan Yesus Bagaimana Maksudnya Contoh Contoh Aku menolong Seseorang Yang telingam Aku tolong Dia Dengan cara Yang ku inginkan Cara yang ku inginkan Itu bagaimana Karena dia Tenggelam Di sungai Yang berarus Maka ku lempar Kepadanya pelampung Dia memegang Pelampung Itu Lalu ku tarik Dia dari pelampung Itu cara yang ku inginkan Ada cara yang Tidak ku inginkan Bagaimana Ketika ada orang Yang tenggelam Di sungai Yang berarus Ada orang Di belakangku Yang menolakku Mendorongku Menjatuhi sungai itu Supaya aku menolong Orang Itu kan Dengan cara Yang tidak ku inginkan Itu Kenapa Besar kemungkinan Juga aku akan memegang Karena sungai itu Berarus Ketika ada orang Yang sengaja Mendorongku Jatuh ke sungai itu Untuk mendolong orang Yang hanya itu tadi Besar kemungkinan Aku akan letong Itu cara yang tidak Aku inginkan Karena cara yang Aku inginkan adalah Dengan melemparkan Pelampung Kepada orang yang tenggelam Dia memegang Pelampung itu Aku tarik dia Itu Aku tarik dia Selamat aku Selamat dia Karena tidak akan Jadi mas Karena tidak ada Resiko buatku Itu cara yang Aku inginkan Sekarang Sebutkan kepada aku Berdasarkan Apa yang Tertulis dalam Matius 1 Dua umur 21 Bosannya Yesus Menyelamatkan Umatnya dari dosa Bagaimana Cara Yesus Menyelamatkan Umatnya dari dosa Dengan Cara yang Diinginkan oleh Yesus Yang tertulis Dalam Baik Silahkan Oke Jadi Anda Salah Memahami Alkitab Jika Anda Mengatakan Bagaimana Cara yang Diinginkan Yesus Dan itu Bukan Keinginan Yesus Tetapi Keinginan Bapak Jadi Tadi Kembali Kita katakan Siapa yang Tidak melakukan Kehendak Bapak Seperti Anda Akan dibuang Ke neraka Ya Kehendak Bapak Itu tertulis Ya Itu sudah ada Mulai dari Perjanjian lama Yaitu Di Nabi Yesaya Ya Nabi Yesaya Bisa kau buka Nabi Yesaya 5 3 Di situ Dikatakan Kalau Yesus Kalau Yesus Akan Menderita Ya Kau buka Dulu Tidak ada Waktu Garuk-garuk Kepala Baru Waktu Untuk Buka Alkitab Biar Bagaimana Cara Menyelamat Kelompannya Dari Dosa Bagaimana Cara Yesus Menyelamat Kelompannya Dari Dosa Itu Ya Iya Itu Sudah Dikasih Tahu Di Yesaya Nabi Yesaya Sudah Memperitahu Ketak Ketak Yesaya Kok Ketak Yesaya Tadi Kau bilang Dalam PL Itu Yesus Belum Lahir Masa Kau kasih Kitab Dimana Yesus Belum Lahir Itu Yesus Di PL Tunggu Dengan Oh Yesaya Kulah Ini Kok Masih Tadi Kan Udah Kubuka Sama Kau Lukas Dua Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Lahan Loh Makanya Tunggu Dulu Dulu Diam Diam Dulu Diam Dulu Dulu Keper 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 Kitab Lukas Dua Dari Nomor Satu Sampai Siti Rusya Itu Berkisah Bercerita Tentang Kelahir Yesus Bukan Bercerita Tentang Tentang Cara Yesus Mengapa Menyelamatkan Makanya kau Diam Biar kau Paham Biar gak Sama Akiumu Dengan Akium Agamamu Loh Makanya kau Diam Biar kau Paham Kalau aku Jawab Kau Dengarkan Jangan Disitu Tentulis Tuhan Lukas Tua Dari Nomor Satu Sampai Seterus Bercerita Tentang Bagaimana Cara Yesus Mengelamatkan Umatnya Dari Dosa Kalau Kau Ingin Mencari Tahu Cara Makan Yesus Mengelamatkan Umat Dari Loh Agamamu Sama Akiumu Sama Belum Siap Kujau Kitab Kitab Surat Surat Yang Ditulis Oleh Paulus Karena Jangan Agamamu Sama Paulus Kau Tidak Akan Mendapatkan Bagaimana Cara Yesus Menyelamatkan Umat Umat Dari Dosa Akan Tetapi Kisah Tertulis Dalam Matis Marcus Lukas Yohanes Yang Menceritakan Bagaimana Cara Yesus Menyelamatkan Umat Dari Dosa Itu Adalah Cara Yang Tidak Diinginkan Oleh Yesus Karena Apa Karena Yang Diinginkan Oleh Yesus Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Bapak Seperti Kisah Ketika Yohanes Membaktis Yesus Di sungai Yordan Ketika Itu Terdengar Suara Inilah Anak Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Namanya Seorang Bapak Mengatakan Kepada Anak Yang Dikasihi Maka Sudah Sepatutnya Si Bapak Itu Tidak Menginginkan Sesuatu Yang Buruk Terjadi Terhadap Anak Yang Dikasih Tidak Mungkin Ketika Seorang Bapak Mengatakan Inilah Anak Yang Kukasihi Ujung Ujung Ditumbelkan Dikas Salim Tidak Mungkin Berarti Itu Bukan Cara Yang Diinginkan Oleh Yesus Dan Bukan Pula Cara Yang Diinginkan Oleh Bapak Pada Saat Yohanes Membaktis Yesus Terdengar Suara Dari Surga Mengatakan Inilah Anak Yang Kukasihi Mana Ada Bapak Mengatakan Anak Kukasihi Tapi Ditumbelkan Di Gayu Salim Berarti Cara Kematian Di Gayu Salim Itu Bukan Cara Yang Diinginkan Oleh Yesus Atau Bukan Cara Yang Diinginkan Oleh Bapak Karena Apa Karena Tertulis Dalam Yohanes 5 30 Dimana Yesus Mengatakan Dia Tidak Bisa Berbuat Apapun Atas Dirinya Sendiri Melainkan Atas Keinginan Dari Bapak Yang Terlalu Mengurus Dia Sementara Bapak Yang Terlalu Mengurus Dia Mengatakan Bahwa Yesus Ini Adalah Anak Kukasihi Contohnya Kau Rasmi Ketika Kau Mengatakan Anakmu Adalah Anak Kukasihi Apakah Kau Mau Mencetak Anakmu Kudalam Sungai Mana Mungkin Mau Itu Maksudku Loh Terlalu Bagaimana Cara Yesus Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Dengan Cara Yang Dia Inginkan Dan Dengan Cara Yang Dihendaki Oleh Bapak Yang Memutus Dia Yohanes 17 Nomor 3 Silahkan Seorang Bapak Tidak Akan Mencampakkan Anaknya Ke Sungai Seperti Yang Anda Bilang Tetapi Seorang Bapak Akan Mengutus Anaknya Untuk Berperang Untuk Berperang Untuk Memenangkan Kerajaannya Anda Paham Nggak Ya Seorang Bapak Akan Mengutus Anaknya Berperang Untuk Memenangkan Kerajaannya Paham Nggak Kau Jadi Mungkin Tuhanmu Yang Mencampakkan Anaknya Ke Sungai Seperti Yang Anda Katakan Tetapi Allah Bapak Mengutus Anaknya Berperang Dengan Iblis Untuk Menyelamatkan Anak Anaknya Di Dunia Dan Di saat Dia Mengalahkan Iblis Dan Di saat Yesus Bisa Menyelamatkan Umat Manusia Dan Segala Kuasa Di Sorga Di Bumi Dan Di Neraka Diserahkan Kepada Yesus Itulah Anak Yang Diutus Untuk Berperang Dan Anak Itu Menang Di Dalam Pemperangan Bukan Seperti Tuhan Anda Yang Mencampakkan Anda Kedalam Sungai Dan Kedalam Malu Kau Kawan Otak Kau Nggak Nyampe Pura-pura Tidur Kau Licit Kau Ular Udah Jawabannya Apa Itu Bagaimana Cara Yesus Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Jawabannya Apa Itu Sesuai Kehendak Bapak Itulah Cara Yesus Menyelamatkan Umatnya Dari Dosanya Sudah Tertulis Di Nabi Yesaya Karena Yesus Itu Adalah Tuhan Tuhan Sudah Ada Sebelum Dunia Ada Makanya Kau Jangan Pek Otak Kau Jangan Pek Kau Kuping Mata Kau Buta Gak Gak Bisa Baca Gak Bisa Tulis Tuhan Sudah Ada Sebelum Dunia Ada Tuhan Itu Yesus Tuhan Yesus Sudah Ada Sebelum Dunia Ada Makanya Ada Makanya Ada Membuatannya Di Nabi Yesaya Makanya Ada Di Nabi Yesaya Karena Yesus Itu Adalah Tuhan Tuhan Mada Yang 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 Duhan Ada Maria Ata Yesus Tuhan Tapi Tuhan Itu Lain Jadi Manusia Jadi Juru Selamat Cuma Debat Sama Iblis Akku Tentang Gak Faham Tau Kau Yesus Itu Tuhan Tuhan Menjadi Manusia Namanya Yesus Kau Buka Yohannes Satu Yohannes Satu Firman Ibadah Firman Adalah Firman Teman Teman Dia Yang Debat Sama Aku Yohannes Satu Buka Yohannes Satu Buka Yohannes Satu Buka Dulu Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Adalah Allah Firman Itu Menjadi Manusia Itu Namanya Yesus Allah Itu Jadi Manusia Namanya Yesus Allah Sudah Ada Sebelum Dunia Ada Allah Sudah Ada Sebelum Dunia Ada Paham Nggak Kau Ini Bukakan Ya Kita Bukakan Ya Aku Sudah Ada Sebelum Abraham Ada Aku Sudah Ada Sebelum Dunia Ada Itu Kata Yesus Kau Paham Nggak Aku 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 Sudah Ada Sebelum Abraham Ada Aku Sudah Iya 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 Kenapa Yesus Berkata Begitu Karena Yesus Itu Tuhan Di Sorga Datang Ke Dunia Menjadi Manusia Namanya Yesus Bego Bego Pekat Umi Kau Paham Kau Umi Makanya Kau Dibuang Ke neraka Karena Umi Kau Nggak Masuk Rekap Kau Di Kristen Karena Kau Umi Maka Cocoknya Kau Dibuang Ke neraka Ini Baca Itok Baca Itok Inilah Silisilah Yesus Kristus Anak Daud Anak Abraham Ya Anak Anak Memperanakan Isra Anak Ini Silisilah Yesus Kristus Anak Daud Anak Abraham Berdasarkan Matthew Satu Nomor Satu Ini Mana Yang Diluan Ada Itok Yesus Atau Abraham Karena Disini Dikatakan Dia Anak Abraham Karena Dia Anak Abraham Berarti Daudun Ada Dia Abraham Itok Itok Woy Terasmi Tuhan Menjadi Manusia Namanya Yesus Di Waktu Dia Jadi Manusia Masuk Dia Silisilah Abraham Tau Nggak Kau Tetapi Dia Tuhan Dan Soga Datang Ke Dunia Menjadi Manusia Namanya Yesus Di Waktu Dia Manusia Selama 33 Tahun Dia Masuk Kesilsilah Abraham Karena Allah Berjanji Kepada Abraham Akan Menyertai Abraham Dan Keturunannya Maka Disitulah Diam Dulu Kau Makanya Yesus Tuhan Itu Masuk Menyertai Dimana Yesus Mengatakan Bahwasanya Dia Tuhan Yang Menjadi Manusia Dimana Yesus Mengatakan Itu Dimana Yesus Mengatakan Bahwasanya Dia Tuhan Yang Menjadi Manusia Dimana Yesus Mengatakan Sudah Kumpul Sama Kau Tadi Lukas 2 Ayat 11 Disitu Bapak Berkata Ya Kok Enggak Ada Bapak Berkata Kau Baca Makanya Kau Jangan Otak Idiot Kau Pamerkan Kau Baca Aku Jelas Kasih Data Buka Lukas 2 Ayat 11 Luka 2 Ayat 11 Itu Bacalah Perikum Itu Perikum Nggak Sanya Mengatakan Kelahiran Yesus Anak Manusia Itu Bukan Kelahiran Yesus Tuhan Itu Lukas 2 Bercerita Tentang Kelahiran Yesus Anak Manusia Seorang Anak Hari Ini Telah Lahir Bagimu Seorang Anak Bukan Tuhan Nggak Ada Seorang Anak Di Situ Nggak Ada Seorang Anak Kau Baca Dulu Dengan Jelas Kau Baca Dulu Dengan Jelas Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Lahir Bagimu Juru Selamat Siapa Juru Selamat Siapa Yang Mampu Menyelamatkan Manusia Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Juru Selamat Manusia Siapa Yang Mampu Menyelamatkan Manusia Yaitu Kristus Kristus Tuhan Hanya Tuhan Yang Mampu Menyelamatkan Manusia Aduh Nanti Lala Ku Bilang Kau Akiu Rendah Mati Lala Masuk Neraka Tuhan Aduh Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Siapa Yang Mampu Menyelamatkan Manusia Yaitu Tuhan Tuhan Di situ Kristus Tuhan Tuhan Kawan Yang Jadi Manusia Tuhan Yang Jadi Manusia Karena Hanya Tuhan Yang Mampu Menyelamatkan Manusia Sedangkan Muhammad Aja Tidak Mampu Naik Ke Surga Di Alam Barja Karena Dia Manusia Karena Dia Seutuhnya Manusia Muhammad Itu Makanya Dia Mati Di Alam Barja Tidak Naik Ke Surga Tetapi Yesus Setelah Mati Naik Ke Surga Karena Apa Karena Dia Tuhan Kena Bennett Kok Kan Ini 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 Apa Dibilang Ya Aduh Aduh Suruh Kau Bennett Aku Kawan Gak Bisa Kau Bennett Aku Juga Heran Kenapa Akun Queen Gak Bisa Dib Bennett Bolak Balik Dib Bennett Tak Bisa Kenapa Aku Tak Tahu Ini Baca Ini Nah Baca Tuhan Apa Seorang Anak Lagi Lagi Tuhan Apa Seorang Anak Lagi Lagi Baca Seorang Anak Lagi Lagi Makanya Kewilang Seorang Anak Lagi Lagi Kau Baca Dibatih Lusaku Coba Akan Melahirkan Dibatih Pernah Bimana Dikisahkan Bimana Yesus Mengatakan Dia Adalah Anak Lagi Lagi Anak Lagi Lagi Kau Katakan Kau Bukan Tadi Yesaya Anak Laki Laki Di Matius Satu Ayat 21 Juga Dikatakan Ia Akan Melahirkan Anak Laki Laki Dan Engkau Akan Menamakan Dia Yesus Anak Laki Laki Kau Bukan Tuhan Laki Laki Yesus Itu Yesus Itu Anak Laki Laki Tuhan Yang Menjadi Manusia Itu Anak Laki Laki Namanya Yesus Dimana Yesus Mengatakan Dia adalah Tuhan Yang Jadi Manusia Dimana Bukan Yesus Yang Berkata Tetapi Bapak Kau Katakan Tadi Yang Tidak Melakukan Kehendak Bapak Dimana Ayat Dalam Bebel Dimana Yesus Mengatakan Berkehendak Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Umat Karis Dan Dimana Karena Berdasarkan Matius Tuhan Tuhan 21 Orang Orang Yang Diselamatkan Itu Adalah Orang Yang Mengikuti Kehendak Dari Bapak Yang Mengutus Yesus Kau Sembutkan Ayat Dalam Bapak Bapak Yang Mengutus Yesus Menghandaki Yesus Sebagai Tuhan Untuk Umat Karis Dan Dari Tadi Udah Kupaca Sama Kau Matius Saka 21 Lukas 2 11 Kehendak Bapak Kehendak Bapak Lagi Lagi Aki Umbung Gak Nyampe Kawan Aki Umbung Gak Nyampe Bukan Kehendak Bapak Iko Kepulkan Ayat Dalam Bebal Dimana Bapak Yang Mengutus Yesus Menghandaki Yesus Sebagai Tuhan Untuk Umat Karis Dan Dimana Tertulis Ya Itu Jawabannya Lukas 2 11 Itu Kelahiran Itu Itu Kelahiran Itu Lukas 2 Itu Bercerita Tentang Kelahiran Yesus Bukan Bercerita Tentang Kehendak Bapak Kok Pernah Gak Baca Bibel Itu Aku Ini Udah Master Bibel Ya Dengar Dengar Ya Kelahiran Yesus Itu Yaitu Tuhan Umat Manusia Sama Enggak Tujuan Lagi Dimana Dimana Tertulis Dalam Bible Bapak Yang telah Mengutus Yesus Menginginkan Yesus Berkehendak Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Untuk Umat Karistin Dimana Mencret Bukan Mencret Mencret Akio Akio Enggak Nyampe Nyampe Bukan Mencret Dari Tadi Kujelaskan Kau Menjelaskan Kelahirannya Bukan Keinginan Bapak Kelahirannya Yang kau Kasih Tahu Bukan Keinginan Bapak Yang kau Minta Itu Keinginan Bapak Kehendak Bapak Dimana Lampai Tertulis Bapak Menjadikan Yesus Itu Sebagai Tuhan Untuk Umat Karistin Dimana Mencret 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 Udah Bum Mitoras Sah Ternyik Bum Ya Ternyik 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 Jika Jika Orang Murid Murid Ya Jika Mencret Yesus Mencret Ternyik Dan Dimana Tahu Enggak kau Seorang murid yang enggak paham-paham Pasti tinggal kelas Itu enggak kau Dekat hidup di mana Iya kah Dan kali itu jelaskan kau enggak paham Itu tentang kelahiran Aku masih terlebih Lukas 2 dan seterusnya Itu bercerita tentang kelahiran Yesus Bukan bercerita tentang kehendak Bapak Semua surat-surat yang diuliskan oleh Paulus Itu bercerita tentang kisah Yesus Bukan bercerita tentang kehendak Bapak Karena di dalam surat-surat Paulus Paulus telah meninggalkan kehendak Bapak Apa itu kehendak Bapak? Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesus Yesus datang ke dunia ini mengatakan Bahwasannya dia ingin menyempurnakan Atau mengedapkan hukum Torah Sementara Paulus itu membatalkan hukum Torah Ephesus 2 nomor 15 Yesus itu diutus Untuk menyelamatkan Hanya untuk dari golongan Bani Israel 14 tahun 24 sampai 26 Sementara Paulus mengatakan Yesus itu diutus untuk menyelamat manusia Tertulis di dalam surat-surat Paulus Yesus tidak pernah mengatakan dengan hisannya sendiri Bahwasannya dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi Yesus tidak pernah meminta untuk disembah Sementara Paulus Di dalam KPR 11 nomor 19 dan 26 Dia memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan Sementara dalam Yohannes 17 nomor 3 Yesus menyatakan dirinya hukum Dan dalam Yohannes 17 nomor 30 Yesus mengatakan bahwa saya tidak bisa membuat apapun Atas kehendak dirinya Melainkan kehendak dari Bapak yang telah mengutus dia Sementara dalam surat-surat Paulus Mengatakan Yesus itu memiliki kehendak Tidak ada satupun pengajaran-pengajaran disampaikan oleh Yesus Diteruskan oleh Paulus Yang ada itu apa yang diajarkan oleh Pak Yesus Kontradiksi berbalik-terbalik dengan apa yang diajarkan oleh Paulus Jika kau memberikan surat-surat dari Paulus Kau tidak akan menemukan kehendak Bapak disitu Karena kehendak Bapak telah dihitamkan Telah ditutupi Telah ditutupi dan dihilangkan oleh Paulus Dalam surat-surat Paulus Kehendak Bapak itu masih tertulis Sedikit demi sedikit Dalam surat perjanjian baru Matius, Markus, Lukas dan juga Yohannes Sementara dalam surat-surat Paulus Sudah tidak ada lagi kehendak Bapak Makanya kau berikan satu Satu ayat saja Dimana Bapak yang telah memutus Yesus Berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk Magaristin Karena kehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk Magaristin Itu adalah kehendak dari Paulus Tertulis di dalam KPR 11 nomor 19 sampai 26 Jangan lari ke mana-mana kamu Kita fokus Sebutkan satu ayat dalam Bibel Dimana Bapak yang telah memutus Yesus Berkehendak menjadikan Yesus untuk umat Untuk jadi Tuhan untuk Magaristin Jangan biar celana dulu lah kok itu Itu rasmi Hei Rasmi Biar celana dia udah Udah botai Mencet dia udah mencet Rasmi Mencet Mengeri po nanti Udah siap kau jawab Ya itu Maria baru Baru itu Maria baru itu Halo Udah siap kau jawab Siang Ya siang Kita kasih dulu kesempatan sama Sama yang baik Bentar ya Enggak Tunggu dulu Aku jawab dulu ini Aku jawab dulu Aku jawab Yang di atas jawab dulu Yaudah silahkan jawab Sebutkan ayat Satu ayat dalam Bibel Dimana dikatakan Bapak yang telah memutus Yesus Berkehendak memberikan diri Semuanya Tuhan untuk Makai Dengar Dengar Dari tadi kau udah jawab Panjang lebar Aku diam Jadi kalau aku menjawab Kau tolong dulu Kau diam Ya Bisa enggak Bisa enggak Biar aku jawab Jangan dulu terus kau potong Ya Jangan dulu terus kau potong Bisa enggak Setelah siap ini Aku turun Ya Serahkan sama yang lain Ya Siap ini aku turun Serahkan sama yang lain Oke Tapi selagi aku menjawab Tolong dulu Jangan kau potong Iya aku tahu Tapi kau dengarkan aja Kau dengarkan aja dulu Jawabanku Coba ulangi Pertanyaanku Setelah itu aku diam Silahkan Lagi pertanyaanku Ya Kau tanya tadi Dimana Kehendak Yesus Mengatakan dia Untuk menyelamatkan Bukan itu Bukan itu Pertanyaanku Bukan itu Kulangi lagi pertanyaanku ya Sebutkan satu ayat Dalam Bible Dimana Bapak yang telah menghubungi Yesus Berkehendak menjadikan Yesus Berkehendak menjadikan Yesus Sebagai Bapak Kristi Bukan gitu Tadi Tadi narasimu itu yang perlu aku jawab Tadi narasimu panjang lebar Itu yang mau aku jawab Bukan itu Aku yang mau aku jawab Ya Bukan aku mau menjawab Narasimu tadi Aku mau menjawab Narasimu tadi Berkehendak menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Untuk umat Kristi Dimana Tertulis Itu narasi Pertanyaan Puncak dari narasi Itu pertanyaan tadi Silahkan Tadi kau bilang Itu dihilangkan oleh Paulus Kehendak Bapak Dihilangkan oleh Paulus Kan kau bilang tadi narasimu Yang kau bilang aja Enggak kau ingat Gimana kau menjelaskan kawan Ya Tadi kau bilang Yang dikehendaki oleh Bapak Dihilangkan oleh Paulus Itu tadi kau bilang Biar aku jelaskan Enggak ada dihilangkan oleh Paulus Itu yang mau ku jelaskan sama kau Makanya aku bilang Kau diam dulu Setelah ini ku jawab Kau serahkan sama yang lain Paham gak Oke biar aku mulai ya Tapi kau diam dulu Apapun jawabanku kau diam Ya Apapun jawabanku kau diam Sebelum aku selesai Karena aku menjawab tidak lama Paling satu menit Ya Ya Di perjanjian lama Kejadian Allah menciptakan manusia Ya Ditempatkan di taman Eden Dan dimana manusia itu Langsung bertatap muka Dengan Allah Allah langsung berbicara Langsung dengan Adam dan Hawa Dengan satu larangan Tidak boleh memakan buah Di taman Eden Tetapi Hawa Mendengarkan hasutan iblis Dan Adam Hawa Jatuh ke dalam dosa Dimana Adam dan Hawa Jatuh ke dalam dosa Dan itu menjadi kekuasaan iblis Maka karena manusia Menjadi kekuasaan iblis Ya Di bawah kekuasaan iblis Maka Tuhan datang ke dunia Untuk menyelamatkan manusia Dari Siksaan iblis Dari kekuasaan iblis Karena iblis itu jahat Menyesatkan manusia Dan menyiksanya Di dalam neraka Ya Makanya Tuhan Datang menjadi manusia Namanya Yesus Ya Dimana Yesus itu Datang untuk Mengajari umat manusia Setelah diajari Diselamatkan Ya Dan setelah Yesus Mati dikayu Itulah penyelamatan Yesus Kepada manusia Dan setelah Yesus Mati Bangkit Dan naik ke surga Itu kembali Ke wujud semula Sebagai wujud Tuhan Karena Yesus Sudah naik ke surga Dan setelah Yesus Kembali ke wujud Tuhan Menjumpai Paulus Dengan berupa cahaya Ya Yesus tidak datang Ke dunia Ke dunia Tetapi dia berupa cahaya Menjumpai Makanya Paulus Menyadakan kehendak Bahasa Karena Karena Berkuasa Atas bumi Dan neraka Ceritanya Ceritanya begini Pak Ruk Kau jangan Kau Miu Miu Taku Ya Datang ke dunia Mengajari umat manusia Dan menyelamatkan Umat manusia Dan setelah itu Dia Kembali ke wujud Semula Jadi di saat Menjumpai Paulus Ya Sudah Sudah Dalam wujud Tuhan Manusia Paham Tuhan Yesus Menjumpai Paulus Sudah Dalam wujud Tuhan Bukan lagi Bukan lagi Wujud Tuhan Yesus Menjumpai Tuhan itu Yesus itu Sudah Dalam wujud Tuhan Bukan lagi Dalam wujud Manusia Makanya Makanya Paulus Yesus itu Tuhan Makanya Paulus Bilang Yesus itu Tuhan Karena Tuhan Yesus Menjumpai Paulus Menjumpai Tuhan yesus Utai ytakan